Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukunginjing bocah-bocah kelas 5 SD Muhammadiyah 2 GKD Kieka bareh, sehat yeh, Alhamdulillah Bocah-bocah sejoyok, ingin teniki, usadhanur, arep mengejak Bocah-bocah, sinau, bareng, bab, pasangan, aksoro, joro Ayo kita simak bareng-bareng Aturan nulis aksoro joro itu beda kalau nulis aksoro latin Yang aksoro latin itu tembung-tembungnya itu dipisah alias dispasi Tapi yang aksoro joro itu nulis tembungnya ditulis gandeng Tanpa spasi Contohnya, mangan, nanas Nah ini kan dipisah Ini aksoro joro Kalau nulis pas ini langsung mangan, nanas Apa sih pasangan aksoro itu? Pasangan itu jenis aksoro joro yang gunanya Tanggung masangi aksoro paten yang mangan yang tengah-tengai tembung Nah ini aksoro joro 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 joroA Ini aksorrah pasangan Aksoro pasangan Ien eng nang dupure Garis titik-titik ini berarti sejajar dengan aksoro carakan, cara nulisnya. Tapi jika di bawahnya titik-titik, berarti nanti menulisnya itu ada di bawahnya aksoro carakan. Panggunan pasangan aksoro joro. Ini kan di bawahnya titik-titik ya. Yang kedua, Ini adalah pasangan lanjutannya, lanjutan aksoro tadi. Pasangan so, pasangan po. Ini berada di belakangnya aksoro. Kemudian pasangan kangkodo karu aksarane. Jadi tulisannya itu sama dengan tulisan aksoro joro. Pasangan mo, pasangan yo, pasangan ro, dan pasangan go. Ini pasangannya itu tulisannya sama dengan tulisan aksoro joro, cuma tempatnya ada di bawah. Pasangan aksoro joro joro joro. Nah, tulisannya pasangan k, ditulis enggisore huruf sa. Jadi pasangan ko ditulis enggisore huruf so. Jadi ikip bo, ikip ba ya. Terus ini adalah sa. Nah, sa-nya di bawahnya so ini. Kemudian ini adalah ro. Jadi, bas, ko, ro. Nah, ini contoh ukoro jowo. Nah, ini maksud. Maksud. Berarti ini mo, ini ko. Nah, ini us. So, ini do. Do-nya karena ini enggak ada huruf vokalnya belakang. Maka dipangkon. Untuk menghilangkan huruf pangkon itu untuk menghilangkan huruf vokal. Da, go, wo. Ini do. Ini ko. Nah, go-nya ini karena ini ko dan go ini bersebelahan konsonan dengan konsonan. Konsonan, maka go-nya ada di bawahnya ko. Ko, baru uwo disini. Kemudian kulkas. Nah, ini ko. Karena ini vokalnya ku, maka dikasih bawahnya ku. Nah, ini adalah lo. Nah, karena L dan K ini konsonan dengan konsonan ini berdekatan. Jejet, maka lo di atas, ko-nya di bawah. Ini adalah so. Karena so-nya enggak ada huruf vokalnya, maka harus dipangkut. Nah, anak-anak. Ikumau, we sinau bareng. Kalian Ustaz dan Nur. Ustaz dan Nur menikok, badi pesen. Ojo lali, sholat lima waktu. Sabendino sinau, maus al-qur'an. Lanurut Karawang Tuhan. Maturnuun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.